Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Jumpa lagi kali ini dan kita bicara lagi masalah manusia, makhluk sosial. Nah, manusia ini kan berbagai macam. Salah satunya yang bisa anda temui adalah manusia yang suka pemarah. Nah, gimana anda menghadapi orang yang suka pemarah, mempunyai sifat emosional yang sangat tinggi? Nah, kali ini saya akan berbagi tipsnya, yaitu 5 tips menghadapi manusia yang suka marah-marah. Oh, bicara soal pemarah ini sensitif ya. Anda mungkin berkata, ih masa sih saya ini pemarah? Nah, tetapi sebelum saya membahas 5 tipsnya, saya mau anda evaluasi diri anda dahulu. Anda ini tipe orang yang seperti apa? Pemarah? Atau jangan-jangan anda tidak sadar kalau anda ini seorang pemarah? Atau mungkin jangan-jangan anda tidak sadar kalau anda ini orang yang menyebalkan? Atau jangan-jangan anda tidak sadar kalau anda ini tidak disukai lingkungan anda? Atau jangan-jangan anda tidak sadar bahwa anda ini tidak punya banyak teman? Dan singkat kata, anda itu bermasalah di dalam kehidupan sosial anda. Nah, tips kali ini, saya sebelum akan melanjutkan ada beberapa tips. Ada baiknya kita evaluasi dulu terhadap diri kita sendiri. Dan mungkin bagi anda yang hari ini sedang menonton channel ini, mungkin anda juga sering menemui orang-orang yang suka sifatnya marah-marah. Ya, nah sebetulnya saya mau berikan beberapa poin yang paling penting juga bahwa orang yang marah itu sebenarnya orang yang kasihan. Karena apa? Ketika ada sebuah penelitian, ketika seseorang itu sedang marah, maka ribuan sel di dalam tubuhnya itu mengalami mati. Sehingga orang yang suka marah, emosinya tidak stabil dan labil, itu akhirnya orang itu muda sakit sebetulnya. Ya, percaya sama saya, muda sakit dan ya sebetulnya kalau saya mau cek, muda terserang sakit, akhirnya umurnya bisa pendek loh. Ya, saya hari ini bicara bukan masalah usia atau hidup seseorang, tidak. Tetapi itu ada, apa ya, ada penelitiannya. Nah, tapi di sini saya lebih kepada kondisi mental yang saya bahas ya. Kalau kondisi medis, silahkan subscribe channel SP30 Health. Kalau kondisi mental, Anda bisa cek di channel saya ini. Nah, yang pertama, kalau Anda menghadapi pemarah, nomor satu, tetap tenang. Jangan terpancing emosi, itu tipsnya. Kalau Anda terbawa marah, maka Anda tidak ada bedanya sama dia. Anda lihat orang pemarah itu nggak suka bukan? Sama. Orang itu, kalau misalkan dia marah karena sebuah sebab, nah itu masuk akal. Contoh, orang ini jarang marah, tapi sekali marah, itu karena Anda punya kesalahan. Nah, itu wajar. Jadi, Anda harus introspeksi diri, kenapa Anda bisa dimarahi. Tapi kalau misalkan orang itu nggak ada angin, nggak ada hujan, setiap hari marah-marah, setiap hari marah-marah, kalau dia nggak marah-marah itu nggak enak. Nah, sebetulnya Anda kalau menghadapi orang seperti demikian, Anda tidak perlu ikut terpancing emosi Anda. Karena apa? Justru orang seperti ini itu tidak usah diladeni. Orang seperti ini itu harusnya, ya sebaiknya dikasihani. Kalau perlu didoakan. Karena apa? Orang seperti ini dalam tanda kutip tidak bahagia. Jadi, kenapa kebahagiaan Anda harus terusik oleh masalah orang lain? Kebahagiaan itu masalah keputusan. Masalah Anda mau atau tidak. Tapi kalau Anda mau meladeni amarahnya, maka Anda terpancing dan akhirnya Anda menjadi seperti dia. Nah, Anda nggak suka orang seperti dia. Kenapa Anda harus menjadi seperti dia? Nah, that's it. Itu poin yang pertama. Yang poin yang kedua adalah, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, kalau Anda menghadapi si pemarah, saya sangat sarankan Anda lebih baik telan air liur saja. Oh ya, oke, diladeni. Oh gitu, ya. Didengarkan saja, jangan dibalas. Apalagi diselah. Kalau Anda menyalah pembicaraan dia, dia akan marahnya naik dua kali lipat. Terus Anda ledekin lagi, lima kali lipat. Ya kan? Tapi kalau Anda mungkin kenal dekat sama dia, Anda mungkin ledekin dia, dia mungkin sadar kalau dia lagi marah-marah. Nah, Anda bisa share video ini pada teman-teman Anda yang suka marah-marah. Sebenarnya marah-marah itu kalau sesekali, sebulan sekali lah, nggak masalah. Itu pun tujuannya untuk memperbaiki atau mengedukasi. Tetapi kalau misalkan marah-marah ini setiap hari, bahkan dari pagi sampai malam, ih, umurnya bisa pendek loh. Tidak baik bagi kondisi kesehatan. Bahkan kalau saya nggak salah, kalau secara psikis, penyakit psikosomatis, kalau Anda suka marah-marah, itu pasti ngantemnya ke lambung. Lambungnya Anda ini bisa jadi masalah, bahkan bermasalah dengan pencernaan. Karena stress. Stress yang tinggi akhirnya pencernaan Anda tidak baik. Karena tekanan yang sangat besar. Aliran darah ke otak sangat tinggi. Dan kalau Anda setiap hari suka marah-marah, bahayanya satu, nanti rawan terkena penyakit stroke. Karena sekarang stroke itu bukan cuma menghinggapi orang-orang usia 40-an tahun, 50-an tahun. Sekarang orang usia 25-an bisa kena stroke. Apalagi gaya hidup Anda tidak baik. Jadi Anda tetap tenang, kasihan. Dan Anda tidak usah berusaha menasihati dia. Dengarkan saja dahulu. Maka tipsnya itu akan sangat baik. Yang ketiga, kalau menghadapi pemarah yang ini, suara harus lembut. Ini tips. Jangan Anda meladeni dia. Kalau dia nadanya tinggi, Anda ikut tinggi. Waduh, dia bisa lebih tinggi lagi dari Anda. Dia maki-maki Anda bahasa satu kebun binatang, keluar semua. Gajalah, jerapalah, keluar semua bahasa itu. Maka Anda jangan timbali juga mengeluarkan bahasa-bahasa semutlah, ontalah, ngapain seperti itu. Nah, lebih baik Anda hari ini dengan suara yang lembut, suara yang menenangkan. Maka vibrasinya Anda samakan, frekuensinya disamakan. Jangan ikuti frekuensi dia. Kalau Anda ikuti frekuensi dia, nanti dia tidak akan meredah. Nah, jadi Anda yang menenangkan dia. Ini sangat penting sekali. Oke, nah, jadi suaranya lembut. Jangan ikut galak ya suaranya. Nah, poin yang keempat adalah, tips yang keempat adalah, Berikan waktu untuk sama-sama menenangkan diri. Misalkan Anda lagi berantem nih, lagi marah-marah. Tidak ada sarannya, take a break for a while. Jadi, menenangkan diri sementara waktu. Jadi, menenangkan diri dua hari, tiga hari. Supaya kondisi sama-sama enak. Kalau tidak, nanti berbahaya, bisa sama-sama naik. Nah, biasanya kunci orang sukses ketika Anda lagi bermasalah dengan atasan, Anda lagi bermasalah dengan klien. Take a break itu suatu kondisi yang sangat baik. Jadi, Anda ambil jeda waktu untuk istirahat sejenak. Supaya Anda menenangkan diri. Jadi, ibaratkan kalau teh itu dikocok. Kan itu daun-daunnya naik ke atas. Nah, itu keruh. Nah, kalau air itu keruh, Anda bahaya gitu. Nah, harusnya Anda mendinginkan diri setelah beberapa saat, akhirnya airnya akan jernih kembali. Ya, daun-daunnya akan turun kembali. Nah, ini penting sekali. Dengan demikian, Anda bisa berpikir lebih jernih. Kalau tidak, masalah runyam. Apalagi, seringkali ketika Anda menghadapi pemarah, Anda mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak perlu Anda ucapkan. Ya, bahasa-bahasa yang tidak bijak. Dan akhirnya berakibat fatal. Kalau Anda berakibat fatal, ujung-ujungnya nanti berantem masalah. Nanti padahal masalahnya sepilih, cuman masalah plastik contohnya. Ya, plastiknya ini nggak bisa ditutup. Tapi gara-gara masalah plastik ini, karena Anda lagi panas, nanti merembetnya bisa sampai ke orang tua. Orang tua merembetnya ke mertua. Mertua nanti merembetnya ke saudara. Jadi, mereka nggak tahu apa-apa. Ya, gara-gara Anda parah, mat, panas, ini semua bisa mengikut. Nanti merembetnya ujung-ujungnya sampai ke sejarah 20 tahun yang lalu. Nah, itu semua diungkit. Nah, itu menurut saya take a break for a while. Jadi, lebih baik mendinginkan waktu. Nah, tips yang terakhir, tips yang kelima. Setelah kondisi baik, nggak ada salahnya saling memaafkan. Yaitu kembali menjalin komunisasi setelah kondisi dingin. Harus berani memaafkan. Terus, Pak, gimana kalau ceritanya yang suka pemarin ini nggak suka memaafkan? Yaudah, nggak usah diladeni. Pak, gimana kalau misalkan nggak bisa diladeni dan siap hari? Ya sudah, nggak usah dianggap. Kalau nggak usah dianggap, kenapa? Karena orang seperti ini akan ketemu sama siapapun, dia akan melakukan yang sama. Hati-hati, hati-hati. Jadi, yang terpenting Anda tetap kondisinya adalah jadilah diri Anda sendiri. Jadilah diri Anda sendiri. Anda tidak perlu terpancing, tidak perlu mengikuti siapapun. Karena orang seperti ini kepada siapapun, kalau memang dasarnya pemarah, ujung-ujungnya kalau nonton video ini pun nggak sembuh. Ujung-ujungnya dia harus larikan ke psikolog. Kalau psikolog nggak selesai, dia harus ke psikiater minum obat. Jadi, Anda mungkin hari ini, saya sarankan, kalau di barat, di negara maju, mungkin di negara barat, seperti Reopa dan Amerika, ketika seseorang mengalami stres di pekerjaannya, maka cepat-cepat dia harus lari ke psikolog. Karena apa? Dia tidak mau kondisi mindset-nya atau performanya di tingkat pekerjaan. Itu mempengaruhi performa kerja dia. Dan biasanya perusahaan-perusahaan akan langsung menyarankan dia untuk konsultasi ke psikolog. Nah, ini terus terang di Indonesia belum ada. Bahkan sangat minim. Sangat minim. Di Indonesia itu orang ke psikolog itu dianggap orang gila. Orang gila baru ke psikolog. Padahal itu nggak seperti itu. Sama seperti kalau sakit baru ke dokter, keliru. Padahal Anda harusnya regular check up tubuh Anda, memeriksa kondisi kesehatan Anda 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, baru Anda itu bisa dikatakan sehat. Jangan tunggu sakit baru ke dokter. Jangan tunggu gila baru Anda ke psikolog. Keliru. Kalau Anda setiap hari bawaannya marah-marah seminggu, dua minggu, sebulan, mungkin teman-teman psikolog yang nonton video ini, Anda pasti paham maksud saya. Jadi sebaiknya nggak usah diladeni. Karena orang seperti ini harusnya dikasihani. Karena hidupnya nggak tanda, nggak bahagia. Jadi pesan saya, 5 tips kali ini, itu aja yang harus Anda lakukan. Jadi saya cuma memberikan tips bahwa Anda sendiri harusnya check up pada diri sendiri. Tidak usah meladeni orang-orang seperti itu. Dan bila Anda menyukai channel seperti ini, jangan lupa klik like, berikan komentar positif di bawah, jangan lupa subscribe. Silahkan berbagi kepada teman-teman Anda, dan semoga Anda hidup jauh lebih bahagia. Sukses untuk Anda. Ada dua video di sini, silahkan di klik untuk menambah wawasan Anda. Salam hebat luar biasa.